Hai kenapa lagu ini copyright kena copyright kena copyright gue malesta Hai Oke halo guys ketemu lagi penggoyan sia NZ Oke sekarang gue berada di akun utama ya dan kali ini gua akan memilih yang memilih Hoha di minggu ke-9 10 tahun coy disini sudah keluar ya jadi ya kita harus memilih dan kita harus memilih intinya mana yang terbaik buat dipilih gitu coy ya Oke kita langsung lihat aja disini ada lima monster seperti biasa gitu ya ya ada lima monster dengan elemennya masing-masing dan juga dengan kegunaannya masing-masing disini sebenarnya yang menarik perhatian gua cuma tiga monster ya sebenarnya cuma dua monster sih ya ya yang lnd-nya doang kalau yang elemen biasanya enggak terlalu kuat paling si siapa ya si tetra gitu ya Tetra juga kurang ya gesi untuk pet sekarang gitu ya ya dan juga si deadnaik juga masih kurang jadi gue merdua yang menarik perhatian gua itu cuma dua monster utama kita yang lainnya jadi kita langsung aja ya gesia di sini lnd-nya ada Assassin dan juga ada Jack o'lantern ya ini Assassin dan juga Jack o'lantern kita langsung review aja dari Jack o'lanternnya dulu coy oke di sini sih Jack o'lantern atau si daski ya daski itu dia punya skill ke-1 yang oke menyerang dengan menurunkan attack speed ya biasa aja coy ya ini semua Jack o'lantern kayak gini oke segala keduanya ada menaikkan attack speed dan crit rate oke cukup lumayan tapi ya udah yang menaikkan attack speed dan juga crit rate doang ya okelah kita langsung lihat aja ke skill ketiganya membuat perisai untuk satu turn selama tiga turn eh maksudnya membuat perisai untuk satu tim selama tiga turn dengan kekuatan berdasarkan levelmu jika termu selesai tanpa menyerang musuh oke damage yang aku mau berikan naik 50% ketika perisai ini aktif oke oke jadi dia itu apa ya namanya kalau daski ini menyerang eh menyerang bukan menyerang apa ya dapet turn tapi dia itu enggak nyerang gitu ya maksudnya dia itu pakai skill kedua gitu ya ya jadi dia itu kalau habis dia dapet turn pakai skill kedua maka skill pasifnya ini bakal aktif silinya ini lagi bakal aktif dan kalau hasilnya ini aktif itu nanti a skill kesatunya itu damage akan jadi lebih besar kurang lebih begitu ya cuma kayaknya masih cukup kurang ya gisi untuk daski ini ya karena cuma ngasih sil doang dan juga duh cuma damage damage goang gitu ya ini berbuat cukup kurang untuk sebuah monster eleni coy ya India punya leader di dungeon lagi nih gak guna coy ya malam mungkin ini monster kayak gini Pak kabin kepake di dungeon ini harusnya sih kepake disik ini masih berguna buat disik tapi kalau menurut gua masih cukup kurang ya untuk sebagai monster lnd ya kalian bisa lah bisa kalau kalian mau makin boleh nggak papa ya kalau kalian mungkin sudah punya si assassin boleh milih boleh atau kalau kalian sudah punya dua-duanya memilih sebelah kanan atau monster yang biasa buat skill up boleh boleh ya misal kalian milih si tetra ini atau si mermaid buat skill up molly nya boleh boleh banget bagus ya guys ya gapapa ya asal kalian sudah punya kedua lnd nya gitu ya ya jadi kita langsung aja ke yang elemen like Apakah disini bisa lebih baik atau malah justru lebih buruk daripada ada si Jakal Lantern ya ini yang elemen lagi yaitu Natalie Natalie ini dia punya skill ke-1 yang Yap mengurangi defense break dengan peluang 50% kalau di skill up jadi 75% lumayan ada defense break oke di skill keduanya menyerang musuh dua kali setiap serangan berpeluang 75% memberi efek lambang lambang dan silence Oh ini cukup bagus ya guys ya ya Oke ada efek lambang dan silence yang pasti demikian lumayan dan peluangnya bisa jadi 100% kalau di skill up penuh Wow lumayan cuy ya dan dia ada skillnya jadi tiga turn doang Oke kita langsung lihat aja ke ultimate nya silent ripper menyerang musuh dan memberi efek silent untuk gua turn oke menyerang musuh dan memberi efek silence ini solo ya guys ya maksudnya solo target gitu ya jadi cuma satu target jika target mati mengurangi attack bersemua musuh lain sebesar status persen dan memberi efek silent pusat ini lumayan ngeri loh lumayan ngeri ini untuk skill ketiganya ya jadi dia itu kalau targetnya mati ya target yang diserang cinema sama si Natalie ini mati maka dia akan apa ya mengurangi attack bar semua musuh jadi attack attack bar semua musuh dihabiskan 100% hilang gitu ya dan juga memberi efek silent sini GG coy ya GG lumayan lumayan bagus Oh ya tadi ada tambahan ya jadi silent stripper berkurang satu turn per musuh yang terkena efek silence buset buset ini jadi kalau musuhnya semua musuh nih misalnya ada empat musuh 4 musuh empat-empatnya kena salin semua kena salin semua dan ini kalau di skill up jadi empat turn 2 tanpa turn dong ini Natalie GG ya Wah ini GG sih ini bagus banget coy ya ini bisa jadi ke monster kontrol juga tapi emang konsekuensinya kita itu harus matiin monster musuh gitu ya ya jadi emang dia itu cocok buat monster Cliff ataupun buat monster yang damage damage besar dia cocok buat aktisik buat di arena juga bagus ya jadi kita itu dihabiskan dulu terus di serang sama si Natalie jeder hilang satu gitu ya nanti attack bersama eh apa ya ngasih efek silence ya dikurangnya tak bersama silence musuhnya gitu ya ya terus gitu bisa nyerang lagi terus-terusan Wah ini GG sih ya Natalie ini cukup GG tapi ya ya udah gitu ya Oke lah ini Natalie GG ya daripada si elemen dark ya lebih baik si Natalie dan juga dia punya leader akurasi wuhu lumayan juga ada leader akurasi Oke Oke ini gue jadi mili Natalie Eges ya ini karena dia kulihat-lihat itu lebih baik daripada si daski ya kulihat-lihat dia lebih baik daripada si daski kalau daski itu kan cuma ngasih eh shield doang ya sama ngasih greatrat dan speed lumayan sih tapi kalau menurut gua itu masih cukup kurang untuk sebuah monster real ini ini masih lebih oke masih lebih baik daripada si daski gitu ya jadi langsung aja pilih ya guys ya si Natalie coy oke dan ya di sini gua akan langsung satu efeksi ya satu efeksi kayak gimana Bang Wah satu efeksi biasa aja coy ya seperti biasa gua akan menggunakan si eh tesha regis itu bisa juga sih orang lain mungkin mau pakai tim teshar boleh tapi untuk pemula ya untuk pemula gue pakai kayak gini ini ada Verde Hill terus ada Rauh mana Rauh gua Rauh terus ada Icaru juga ada astar sama lapis biasanya sih kayak gitu coy ya lapis astarnya mana astar gua astar gua nah kayak gini biasanya kayak gini atau kalau kalian mungkin nggak mau pakai lapis kalian bisa pakai sih ini guys ya kawannya lapis ya siapa semuanya si alupinus ya ini bisa juga pakai tim kayak gini coy ya jadi ya kita langsung ngasih Pajai gesia ke-10 F let's go Oke guys di sini gua sudah 10 F ya jadi kita langsung aja gimana sih timnya ya Oke kita langsung aja mulai battle nah ini dia timnya dan disini timnya berbeda dengan dengan timnya sebelumnya ya di sini gua akan mencoba dengan komodot sebenarnya kalian bisa coba pakai tim yang kemarin ya tim Hoh yang minggu ke-8 ataupun minggu ke-7 dan minggu sebelumnya sebenarnya bisa tapi di sini gua akan mencoba dengan komodot ya guys ya kita sesekali berbeda lah masa tim gitu-gitu mulukan bosan gitu ya ya di sini gua pakai komodot yaitu ada si siapa train ya di sini ada si train lain terus ada si jina ada si omunculus terus ada sih ini guys Satya madu Malaka klik kocak dah ya ada sisa terus ada si Jana Jana disini ya bagus banget lah ya Oke jadi ya di sini kita langsung aja term pertama seperti biasa ya guys ya ya term pertama itu ada si Jana jenis ini berfungsi sebagai provok ini provoknya penting banget ya ini speednya kalau kalian mungkin mau build buat tim dot ini ya ya speednya setinggi-tinggi ya guys ya jangan sampai dia kalah sama speed lawan itu sih ya setinggi tingginya kalau speednya kalah yang jenna akan sangat tidak berguna gitu ya ya speednya gue sampai 130 ini udah mantep banget ya guys ya ya di sini juga jenna wajib ngetank dan akurasi harus wajib 100 ya provok dari skill ketiga dan dari skill kedua juga ada invisible penting banget ya guys ya ya di disini gue pakai speed HP HP yang untuk statusnya sendiri ya untuk subsetnya kalian bisa lihat seperti ini coy ya untuk artifaknya kayak gini dan untuk statusnya yang pasti jenis itu HPnya harus gede attack defense abaikan defense kalau ada bagus sih ya udahlah ya Oke speed 130 ke atas atau 120 mungkin itu paling minimal legis ya ya kretrat kretima cabaikan resist kalau ada bagus kalau gak ada wajib pun enggak papa akurasi yang pasti wajib tinggi kalau bisa sih 100 minimal 80 deh ya Oke untuk turn kedua turn kedua disini ada sih siapa dulu ya harusnya sih ini dulu sih ya term kedua harusnya sisa dulu atau si itu dulu ya guys ya ya yaudahlah ya turn kedua masih apa aja boleh coy ya turn kedua saat disini saat itu dia berfungsi sebagai naikin damage dari dotnya sendiri ya dan juga dia juga ada yang ngasih dot dari pasifnya ya guys ya ya dadahnya lumayan banget coy Oke untuk run saat sendiri-sendiri kalian bisa pakai run swift ataupun runvio boleh aja terserah kalian dan juga tadi untuk runjana juga bisa pakai runvio ataupun run swift terserah kalian intinya gitu ya ya oke disini gue pakai speed HP dan juga HP untuk subset sendiri kalian bisa lihat seperti ini coy ini ada beberapa yang belum yang gue green bahkan ya ini berarti sangat-sangat murah sekali bisa dibilang coy ya HP di sini untuk statusnya yang pasti dia wajib tebel ya karena dia itu bertugas sebagai support ya guys ya ya speed juga kalau bisa sih plus 120 plus 130 itu segitu ya guys ya ya kretra kredi match resist abaikan aja akurasi itu kalau kalian bisa 100 itu lebih baik ya ya di sini gua pak arti pakai spina juga defense of kayak kita langsung lanjut aja igsya ke term ketiga term ketiga disini harusnya antara si Cina ataupun si ini guys ya train ya udahlah ya kita Cina dulu guys ya Cina Cina disini berfungsi sebagai ini guys apa dot dari single ketiga dan juga ada menidurkan musuh ini cukup lumayan penting juga biar kita juga bisa mengontrol musuh kalau misal provok dari jananya itu nggak aktif ya itu sih dan juga dari skill pertamanya ini ada defense ada di event juga ada ada mis berlanjut penting ya di sini gua pakai sepid HP dan juga HP bahkan ada yang belum gua upgrade tapi ya udah lah ya nggak papa ya kalau kalian mungkin mau gua pakai rune jenna ini kalian bisa pakai rune Vio yaitu lebih bagus ya rune Vio ataupun rune Swift ataupun rune acak ewe pun sebenarnya boleh-boleh aja sih coy ya untuk ke subsatnya kalian bisa lihat seperti ini coy ya untuk artifaknya gua pakai HP dan juga defense ya untuk statusnya sendiri yang pasti Jena ini harus tebel lagi siap dari HP dan juga defense kalau bisa ada gitu ya ya attack di sini ini iraukan aja speednya ya plus 110 de minimal ya kali kayaknya sih ya takutnya emang lawan jalan duluan dan kayaknya di web ke-5 ataupun web terakhir itu pasti Jina jalannya terakhir eh bukan jalannya terakhir sih pasti Jina ya kebalap karena emang musuh kalau semakin tinggi webnya itu semakin cepat itu ya ya kalau kalian mungkin mau semua monster di sini menang ternya tentunya speednya besar tinggi semua tapi ya udahlah ya karena di sini juga udah ada jenna sebagai provok jadi kita nggak usah khawatir tentang speednya ya akurasi ini wajib 100 kredite kredite mencerasi seabaikan aja udah gitu doang ya lanjut untuk term keempat term keempat di sini ada sih train train di sini berfungsi sebagai tentunya dot dari single kedua dan juga ada stundar skill ketiga ini cukup penting ya ya untuk rune sendiri gua pakai sepede HP dan juga defense ini bahkan ada yang belum upgrade sudah tapi udahlah ya Oke untuk subsatnya kalian silat seperti ini coy Oke dan untuk artifaknya gua pakai HP dan juga defense ya untuk status tren sendiri yang pasti dia wajib tebel semua disini wajib tebel lagi sih ya ya speed itu kalian bebas aja mau plus 110 plus 120 boleh ya di sini kalau untuk urutan ternya yang pasti ya jenna wajib pertama kalau si yang terakhir itu wajib si homunculus nah itu ya ya untuk ke terentang aja itu kalian bebas aja ya bebas aja mau satuluan mau train duluan mau jina duluan terserah yang penting term pertama jenna term terakhir itu homunculus gitu ya untuk ke kriteria keredamage up resist abaikan akurasi segede-gede nya kalau bisa sih 100 gitu ya ya Oke lanjut kita ke trend terakhir trend terakhir di sini ada sih jana ya jajah ada lagi trend terakhir di sini ada sih Katrina Katrina maksudnya terakhir di sini ada di omunculus buset gitu aja gitu amat susah lo ngomong gitu coy buset ya ya udahlah ya Oke di sini ya sih omunculus ini gua pakai ya video will ini udah mantep banget ya guys ya ya kalau bisa sih emang kalian oh runvio ya kalau bisa kalau nggak bisa ya run apapun boleh lah ya untuk skillnya gua pakai skill kayak gini coy ini ambil field ini wajib guys ya dan untuk operation gamma ini bisa kalian ganti jadi yang defense break pun boleh ya kalau ini kan ya Stone kalau yang satunya itu yang defense break boleh ya yang pasti kayak gini untuk skillnya yang balance field ambil jayang dolin field dan untuk operationnya itu kalian bebas aja ya oke di sini kasi omunculus ini berfungsi sebagai eh nurunin jeda term ya nurunin jeda term dan naikin jeda term lawan itu ya itu jeda skillnya dinaikin dan jeda skill tim kita itu diturunin itu penting bakat ya ya itu juga itu lumayan penting sih biar kita itu dotnya bisa selalu ada gitu ya ya biar gitu itu selesai sekilnya bisa refresh intinya gitu ya ya untuk runnya gua pakai HP HP dan defense ya guys ya untuk subsetnya kalian bisa lihat seperti ini coy ya untuk artifaknya gua pakai defense dan gue HP sebenarnya ini kalau untuk status Katrina eh Katrina lagi katerina mulu gue namain katerina untuk status omunculus ini sebenarnya HP dan defense itu wajib tebel emang ya untuk speednya disini sebenarnya gue cukup kurang ya kalau bisa sih plus 100 coy ya di sini plus 80 doang langsung tapi ya udahlah ya oke kriteria-kriteria secara sisa baikan akurasi kalau bisa ada Oh penting akurasi disini ya ya lumayan penting Kenapa Bang karena di skill ketiganya ini ada naikin jeda skill lawan itu pencukup penting ya kalau kalian mungkin mau pakai leader dari si Jana boleh adli deresis ya ya atau mungkin kalau kalian mau pakai lidernya dari si train juga boleh terserah kalian Oke jadi kita langsung lihat aja gimana sih gameplaynya ya guys ya Oke let's go selamat menikmati 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 oke selamat menikmati 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 selamat menikmati